Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Tauti game channel tempat berbagi software dan tutorial Oke pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan memberitahu atau membahas tentang gimana caranya kita untuk merubah warna warna latar atau warna background dari pas foto kita sumpama awalnya biru kita rubah menjadi merah atau awalnya merah kita rubah menjadi biru file-nya berbentuk png atau jpeg ya teman-teman jadi ini bukan file psd tetapi kita rubah gambar yang dari gambar berformat png atau jpeg Oke teman-teman teman-teman klik file di Photoshopnya teman-teman terus teman-teman klik new terus teman-teman tulis ukuran pas foto yang teman-teman inginkan di sini saya menggunakan lebar 3 tinggi 4 ya teman-teman cm 3x4 cm oke di sini saya awalnya pas fotonya berwarna merah ya teman-teman ini awalnya berwarna merah saya merubah menjadi biru ya teman-teman awalnya merah saya merubah jadi biru jadi disini langsung saya warnai biru solid color ya teman-teman solid color kita pilih warna biru seperti itu ya teman-teman warna biru kita klik Oke terus kita klik ke file kita klik flash kita cari pas foto yang kita ingin berubah warnanya seperti ini teman-teman pas fotonya baru jpeg jpeg image warna merah ah kita sesuaikan dulu ya teman-teman samakan eh ukuran Oke kita celik klik centang kita kita celik klik centang di sini seperti itu ya teman-teman terus langsung kita klik ke ini teman-teman megis one tool ya teman-teman karena ini gampang sekali buat diseleksi karena dia berlatar sama ya teman-teman kita klik langsung di sini ya teman-teman ah seperti itu teman-teman terus teman-teman eh tahan tombol sip di laptop tahan tombol sip tekan dan tahan sampai ada tanda plus muncul terus teman-teman klik di sini ya teman-teman yang di ketiak sini seperti itu masih dalam posisi menahan tombol sip teman-teman eh klik disini lagi di bawah ketiak ah seperti itu ya teman-teman eh disini terus teman-teman klik repaint edge kalau gambarnya hilang berarti dia kebalik ya teman-teman kita cancel kita klik select kita klik inverse kita klik repaint edge lagi teman-teman seperti ini oke ah disini kalau teman mau perbaiki smoothnya feedernya bisa ini buat ditambah radiusnya juga garisnya agak makan agak makan ke dalam seperti itu ya teman-teman teman-teman langsung klik ok ah disini teman-teman langsung klik ctrl J seperti itu ya teman-teman kita hilangkan mata yang di sini ya teman-teman yang latar merah ah seperti itu ya teman-teman udah selesai dalam waktu tidak sampai satu menit ya teman-teman setelah itu teman-teman tinggal klik file eh save as ya teman-teman png atau jpeg ya teman-teman kalau teman-teman masih mau edit edit mau rubah-rubah latarnya bisa ya teman-teman gampang tapi teman-teman simpan dengan format Photoshop ya teman-teman supaya kalau mau rubah gambarnya tinggal lari kesini saja ya teman-teman kalau mau rubah latarnya tapi kalau teman-teman mau langsung simpan otomo langsung di print bisa di format png seperti itu teman-teman bisa juga di format jpeg oke di sini saya rename pas foto 3x4 latar biru oke seperti itu kita save disini kita oke saja jadinya dia teman-teman yang pas foto mana tadi 3x4 latar biru ini dia teman-teman yang saya rename tadi oke sudah jadi teman-teman sangat mudah untuk mengganti warna background di pas foto kita oke teman-teman jangan lupa subscribe channel saya jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya nonton video-video saya yang lainnya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati